Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi sudah sampai di kriteria ini ya. Bagian kelima, itu strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantuan dan evolusi yang ditindakannya. Jadi di sini kondisi misalnya saat ini yang strategi efektif untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan mental be yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantuan dan evolusi. Jadi kalau kondisinya sudah seperti ini, maka akan skornya 4. Tetapi kalau belum sesuai, maka tugasnya program, studi, dan dosen adalah menyesuaikan supaya skor kita bisa 4. Kemudian yang berikutnya tentang tata pamong. Tata pamong, di sini ada kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. Jadi di sini nanti yang skor 4 itu adalah memiliki dokumen formal, struktur organisasi, tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. Ini kalau belum sesuai, ini kita sesuaikan dengan kondisi yang diinginkan oleh indikator ini, yaitu skornya 4. Nanti di bagian B adalah perwujudan God Governance. Ini pemenuhan 5 pilar. Jadi kalau ada, kalau bisa, 5-5-nya harus dipenuhi. Ini hampir sama dengan yang 7 standar. Ada kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Nanti skornya akan digabung jadi A ditambah 2 kali B dibagi 3. Kalau ini belum sesuai, kita sesuaikan. Kemudian komitmen pimpinan fakultas atau UPPS. Di sini ada bukti pengakuan yang saya bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Kalau belum sesuai, maka disesuaikan. Jadi nanti di dalam menyusun LED, kita membuat bahwa pimpinan kita adalah seperti ini. Jadi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan biasanya akan sahih kalau diberikan bukti-bukti dan contoh-contoh yang relevan. Kalau belum sesuai, disesuaikan. Kemudian yang bagian B, ini adalah kapabilitas pimpinan. Ada perencanaan, organisasian, penempatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, serta pelaporan. Nah, nanti kalau kepemimpinan kita belum memiliki yang seperti ini, belum mencakup seperti ini semua, maka kita usahakan bisa melaksanakan 6 fungsi sebagai manajer. Setelah itu skor antara A dan B disatukan. Jadi A ditambah 2 kali B bagi 3. Maka akan memperoleh skor 4 kalau semuanya dalam kondisi baik atau sangat baik. Nah, kalau belum sesuai, ini nanti disesuaikan. Kemudian kerjasama. Jadi ada mutu manfaat, kepuasan, kebelanjutan, kebersamaan, baik pendidikan, penelitian, dan PKM. Makanya saya mendorong Ibu Sri dan Pak Firdaus kalau bisa membangun kerjasama penelitian dengan pemerintah daerah. Nanti saya akan berikan contoh proposal bagaimana kerjasama dengan Pemda. Minimal kita bisa memanfaatkan dana-dana yang ada di Pemda untuk menunjang kegiatan pro di kita. Jadi ini penting. Karena memang dibutuhkan di dalam kerjasama. Jadi nanti di dalam kerjasama aspeknya memberi manfaat, memberi peningkatan kinerja, memberikan kepuasan kepada mitra. Jadi kalau kita kerjasama, maka minimal kalau kita didanai oleh Pemda, kita memiliki penelitian, memberikan peningkatan tridharma. Pasti kita akan meningkat tridharma kita. Dan insya Allah kalau kita melakukan kerjasama dengan Pemda, maka diusahakan kerjasamanya itu sangat baik. Dalam hal ini kita harus memuaskan mitra kita. Makanya di awal saya pernah mengatakan, kadang-kadang kalau kerjasama dengan Pemda, kita harus banyak mengalah supaya mereka puas terhadap kita. Jadi saya sudah pernah ungkapkan kepada Ibu Sri, kalau kerjasama dengan Pemda biasanya kita harus, pokoknya seperti itu. Saya tidak boleh katakan di sini. Jadi kadang-kadang kalau dengan Pemda, kita mau orang Jawa bilang nrimo, artinya apa ya? Walaupun tertulis sekian, yang kita pertanggung jawabkan sekian, yang didapat sekian, kita terima saja. Yang penting kita melakukan penelitian. Bisa memberikan manfaat kepada pemerintah daerah di sekitar kita. Jadi di sini ada kondisi, kalau empat itu kalau tiga-tiganya terpenuhi, biasanya kita memberikan angket kepada mitra kita, bagaimana kerjasamanya, maka kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka skornya empat. Kalau hanya dua yang terpenuhi, maka skornya menjadi tiga. Kalau masih dua, maka kita harus membuat program supaya menjadi tiga-tiganya bisa terlaksan. Kemudian kerjasama penelitian, pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan PRODI. Jadi nanti akan dihitung jumlah kerjasamanya berapa, pendidikan, penelitian berapa, PKM-nya berapa. Maka kalau dosenya misalnya 25, kalau minimal kalau mau kondisi 4, itu N1-nya harus 10. N2-nya 10, N3-nya harus 10. Supaya kita bisa skor 4. Kalau harus 20, kalau dosenya 25. Kalau dosenya lebih kecil lagi, ya lebih kecil lagi. Jadi misalnya kalau di tempatnya Ibu dosenya hanya 12, cukup mungkin 10. Kerjasama pendidikannya, pengabdiannya mungkin sudah banyak. Mungkin Ibu sering ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan atau pelatihan, tetapi kerjasama penelitian, ini yang perlu dibangun dengan sekolah. Jadi bisa saja sekolah bisa menjadi tempat penelitian mahasiswa kita. Itu dibangun MOU-nya atau MOA atau KIK. Supaya ini bisa tercatat sebagai bukti kerjasama antara prodi dengan lembaga tertentu. Sehingga nanti kalau dosennya di tempatnya unsik adalah misalnya 12, maka minimal ini supaya N1-nya 10, N2-nya 10, N3-nya 10. Kemudian ada berikutnya kerjasama internasional. Kalau mau skornya 4, harus 2. Tingkat nasionalnya harus 6, tingkat wilayahnya harus 9. Kalau dosenya 25. Kalau dosenya hanya 12, mungkin internasionalnya 1, nasionalnya 3, kerjasama lokalnya 9 atau 4 atau 5. Jadi Ibu sudah menjalin kerjasama tingkat nasional dengan kami sebagai mitra program studi, sudah dianggap nasional karena berbeda provinsi, sama-sama dari universitas. Itu bisa diklaim sebagai kerjasama antar lembaga tingkat nasional. Jadi ini menjadi catatan kita. Jadi kami juga butuh, Bu. Kami juga butuh kerjasama karena kedepannya nanti kami akan melakukan akreditasi juga. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah indikator kinerja tambahan atau IKT. Jadi ini adalah pelampauan SNDGT. Jadi yang namanya pelampauan itu bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Jadi kuantitatif misalnya, kalau di SNDGT ada 24, maka kita bisa melampauinya dengan menambahkan. Jadi kriterianya kita tambahkan atau evolusi kita tambahkan. Bisa juga kualitatif. Misalnya di SNDGT mengatakan IP minimal 2,75, maka kita bisa menaikkan IP minimal 3,0. Itu adalah melampaui SNDGT. Jadi ini adalah indikatornya. Kalau bisa, ini harus ada. Dan kalau belum ditetapkan, nanti ditetapkan dulu. Kemudian evaluasi capaian kinerja, itu adalah analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan. Jadi analisisnya tiap kriteria itu mempunyai dua aspek. Dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangkut kondisi. Jadi kalau kondisinya belum seperti ini, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang diinginkan oleh kriteria supaya skornya 4. Kemudian keterlaksanaan penyaminan mutu. Jadi keterlaksanaan SPMI. Jadi SPMI itu sudah melakukan atau melaksanakan 5 aspek. Jadi ada dokumen legal, jadi ada kebijakan, ada manual, ada formulir. Itu harus ada seter semua. Jadi manual, kebijakan, manual, standarnya, formulirnya, dan terlaksananya siklus. Jadi ada 5 dokumennya lengkap. Jadi diawali biasanya dengan dokumen legal pembentukan. Jadi ada SK pembentukan lembaga dulu. Setelah itu dokumennya lengkap. Ada dokumen mutu, ada kebijakan mutu, ada manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI, kemudian terlaksananya siklus PP-PP, dan buktif sahih efektivitas pelaksanaan penyaminan. Ini memiliki, yang kelima adalah memiliki eksternal base market dalam peningkatan mutu. Jadi biasanya kita ada melakukan studi banding ke tempat-tempat yang lebih baik, supaya kita memenuhi 5 aspeknya. Kalau belum tercukupi 5 aspek ini, maka kita usahakan kelima aspek itu bisa tercukupi. Atau terlaksana. Yang berikutnya adalah pengukuran kepuasan pemangku kepentingan. Jadi di sini harus aspeknya harus ada 1 sampai 6. Jadi harus ada instrumennya. Instrumennya harus sahih. Biasanya kita lakukan uji coba dulu. Biasanya orang-orang pendidikan ini jago-jago. Apalagi Ibu Sri Jumini dengan Pak Firdaus. Ini kalau membuat instrumen harus diuji dulu. Dengan validitas dan reliabilitas. Jadi instrumen-instrumen kepuasan pelanggan itu harus diuji dulu. Nanti cara ujinya Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya karena saya cuma S1-nya pendidikan. Tetapi S2-S3-nya bukan pendidikan. Jadi dalam hal ini kadang-kadang saya mungkin harus belajar. Banyak belajar dari Bapak-Ibu yang dari S2-S3-nya pendidikan. Jadi harus menggunakan instrumen yang di dalamnya ada uji. Uji kesahian dan kehandalan dan mudah digunakan. Dilaksanakan berkala. Dianalisis dengan metode yang tepat. Dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Tingkat kepuasannya dan pembalik untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Dilakukan review. Hasilnya dipublikasi. Jadi enam aspek itu kalau mau skor empat harus ada semua. Kalau kita baru satu sampai empat harus diusahakan sampai enam. Enam-enamnya dilaksanakan. Kemudian mahasiswa. Jadi metode rekrutmen dan keketatan seleksi. Kalau ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau pendidikan fisika biasanya tidak ketat-ketat amat. Kalau boleh dikatakan longgar. Kalau di kami yang mendaftar 120 yang diterima 100. Itu kan masih satu juga. Jadi memang kalau pendidikan fisika itu sangat susah. Mau rasionya lima. Susah. Terus terang saja. Jadi kami juga kami kemarin yang mendaftar 120 yang diterima hanya 95 atau 100. Jadi memang rasionya tidak sampai lima. Olehnya ini tidak bisa kita apa-apakan. Olehnya itu jalan keluarnya adalah kita harus sosialisasi. Kemarin kami di tahun 2020 mahasiswa kami agak anjlok. Hanya sekitar 60. Maka waktu di bulan Januari Februari 2021 kita melakukan turun ke bawah. Ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi. Maka hasilnya cukup mengembirakan. Walaupun tidak sangat mengembirakan. Yang tadinya 60. Sekarang mahasiswa kita menjadi 90 lebih. Ini ada usaha. Jadi ada peningkatan. Jadi ini metode rekrutmennya. Kalau bisa rasionya. Tapi ini tidak mungkin. Susah mau dicapai lima. Jadi kalau rasionya lima berarti yang mendaftar 500. Yang diterima 100. Nah itu kalau fisika itu tidak mungkin. Untuk tataran kita. Pendidikan fisika. Kemudian yang berikutnya selalu ada mahasiswa baru. Jadi kalau tidak ada mahasiswa barunya. Maka kita tidak. Susah akan memperoleh nilai unggul. Kemudian daya tarik prodi. Maka kita ada upaya untuk peningkatan animo. Jadi ditunjukkan biasanya ada tren peningkatan. Jadi kalau bisa. Trennya meningkat 10% dalam 3 tahun terakhir. Kemudian ada mahasiswa asing. Jadi kalau bisa mahasiswa asingnya itu 1%. Supaya skornya 4. Jadi kalau mahasiswanya 800. Minimal 8 mahasiswa asing. Bukan mahasiswa asing ya. Tapi asing ya. Beda ya. Ini harus ada. Tapi kalau tidak ada ya. Tidak apa-apa ya. Pasti nilainya akan berkurang. Oke. Layanan kemahasiswaan. Kalau bisa ketiga-tiganya harus ada. Ada penalaran minat, pakat, kesejahteraan. Ada bimbingan counseling, layanan beasiswa. Kesehatan. Ada bimbingan karir dan kewirausahaan. Kalau bisa tiga-tiganya harus ada. Kalau baru dua. Maka kita lakukan peningkatan. Akses dan mutu layanan. Kalau mudah. Maka nilainya bisa. Skornya 4. Kalau layannya belum optimal. Maka kita melakukan peningkatan. Dan seterusnya. Jadi nanti antara skor A dan B akan digabung. Maka rumusnya menjadi A ditambah 2 kali B per 3. Kemudian kecukupan dosen tetap program studi. Jadi kalau mau nilai minimal. Ya 5. 5 orang dosen. Kalau mau kondisinya 4. Maka harus 12 dosen. Di unsik saya lihat dosennya sudah lebih dari 12. Tetapi yang di PDDK baru 8. Baru 8. Kalau bisa nanti. Jadi kalau mau skornya 4. Dosen tetapnya harus 12. Kalau dia di bawah 12. Maka nilainya akan menjadi seperti ini. Jadi kalau di bawah 12. 2 kali misalnya hanya 6. Berarti 2 kali 6. 12. Ditambah 12. Berarti 24 dibagi 9. Tidak sampai 3 skornya. Jadi belum sampai 3. Kalau baru 6 dosennya. Itu dosen tetap ya Pak. Dosen tetap Bu. Maksudnya keilmuannya harus fisika. Atau pendidikan fisika gitu ya Pak ya? Ya. Yang penting dia mengajar. Mengajar Bu. Kalau dosen tetap itu adalah dosen perguruan tinggi di situ Bu. Jadi keilmuannya bebas ya Pak ya? Yang penting misalnya kalau ada agama. Tidak apa-apa Bu. Dia mengajar agama kan? Dia mengajar hadis. Tidak apa-apa. Masukkan aja. Supaya. Berarti kan tidak masuk di forlaks yang fisika ya Pak ya berarti Pak? Tidak masuk Pak. Tidak masuk. Berarti itu juga termasuk di TPS G? Karena dia mengajar Pak. Kan mengajar agama tidak mungkin Pak Firdaus. Betul. Sekali itu tenang sekali. Apalagi saya Pak. Apalagi saya tidak bisa mengajar agama Pak. Oke. Ini berbeda dengan Pak yang tujuan. Dari itu dulu kami ada pendampingan dari asesor luar itu dosen tetap program studi itu harus sesuai bidang keilmuan. Kalau yang dulu memang itu Bu. Halo Bu, halo. 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 Halo, mongga Bu, mongga mongga. Kalau dulu kan dosen tetap program studi harus sesuai bidang keilmuan. Kalau tidak sesuai bidang keilmuan, itu bisa mengurangi nilai. Itu dulu seperti itu ya Pak ya? Iya. Betul nggak? Iya, enggak Bu. Jadi kalau yang lama itu ada namanya dosen tetap sesuai bidang studi dengan dosen tetap di luar bidang studi. Kalau sekarang itu yang namanya dosen tetap adalah dosen universitas. Ya, jadi kalau, maka nanti kan ada di kolom LKPS-nya itu Bu, ada mengajar di prodi yang diakreditasi berapa SKS, di luar prodi berapa SKS. Jadi tetap dia bisa ditunggu sebagai dosen tetap. Oke, oh iya. Nanti di LKPS-nya yang kita lihat. Kemudian kalau kualifikasi akademiknya, ya kalau bisa pendidikan dokter S3 itu lebih besar sama dengan 50%. Baru skornya 4. Jadi kalau dosennya 25, ya minimal harus 13 orang. Kalau kami ini dosennya 25, maka 13 orang harus dokter. Ya kami baru waktu itu 12, ya jadi tidak sampai 50%, sehingga nilainya tidak 4, hanya 3,75. Jadi kalau nanti ISK ini bisa memiliki syarat unggul juga. Ya, kemudian kalau dosen S3-nya lebih kecil dari 50%, maka skornya rumusnya seperti ini. Jadi 2 x 4. Jadi kalau hanya 30%, berarti hanya 3,2. Jadi kalau hanya 9 orang, maka kalau dosennya 25, skornya hanya 3,44. Ya olehnya itu tugas kita adalah mendorong teman-teman untuk melanjutkan studi. Kemudian jabatan akademik dosen. Jadi yang dihitung adalah guru besar, lektor, kepala, dan lektor. Jadi harus 70%. Kalau saya lihat di UNSIK, kebanyakan sudah lektor ibu ya. Sudah banyak yang lektor, ya ini terhitung semua. Jadi kalau bisa, yang lektor, guru besar, lektor, lektor kepala, lektor, itu harus 70%. Jadi walaupun hanya lektor, dihitung semua ya. Jadi kalau yang akreditasi lama, lektor itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya lektor kepala dan guru besar yang sekarang lektor itu dihitung. Sehingga kalau lektornya sudah 8 dari 12, itu sudah berapa persen? 75% ya. Jadi kalau itu sudah 75%. Ya kalau belum, didorong teman-teman supaya minimal lektor. Kemudian rasio jumlah mahasiswa program studi dengan dosen. Jadi kalau bisa, mahasiswa rasionya 15-25. Kalau mau skor 4. Kalau mahasiswanya lebih kecil dari 15, maka skornya tidak sampai 4. Kalaupun lebih juga tidak sampai 4. Jadi kalau mau skor 4, maka rasionya mahasiswanya 15-25. Jadi kalau di pro di kami, rasio dosen itu 18. Sudah ideal. Jadi antara dosen dan mahasiswa adalah 18. Jadi memperoleh skor 4. Ini untuk eksak ya Pak? Eksak, Pak. Dulu kan 23-33 ya Pak? 3-33 ya, betul. Sekarang 15-25 ya. Tetapi kan cukup ya. Kalau di situ sudah berapa rasionya, Bu? Ya kalau dosen di luar bidang kemah dihitung, insya Allah cukup Pak. Cukup ya. Artinya tidak lebih besar dari 25 ya. Atau tidak lebih kecil dari 15 ya. Iya. Insya Allah cukup. Ya. Kemudian penugasan dosen sebagai pemimpin utama tugas akhir. Ya kalau bisa 6 saja. Satu orang per semester. Ya jangan banyak-banyak ya. Jadi nanti Pak Firdaus boleh menolak sama Ibu Sri. Saya 6 saja. Tidak usah 12 gitu ya. Ya Pak Firdaus boleh menolak nanti ya. Ya tapi kalau lebih enggak. Ma'am ya, Ma'am. Tapi rata-rata ini Ibu ya. Jadi yang namanya rata-rata ya ada yang 10, ada yang 2, ada yang 6, ada yang rata-rata 6. Kemudian waktu mengajar dosen minimal itu 12-16. Tidak boleh lebih. Kalau lebih disembunyikan saja. Ya jadi misalnya Pak Firdaus mengajar di TIDAR ya. Pun TIDAR. Ada 5 SKS. Enggak usah ditulis Pak nanti lebih dari 16 Pak misalnya. Oke. Kemudian dosen tidak tetapnya. Jadi kalau bisa dosen tidak tetapnya lebih kecil dari 10%. Jadi kalau dosennya 12, kalau bisa 2 saja dosen tidak tetapnya. Atau 1 ya. Kriteria tidak tetap itu misalnya gini Pak. Kami itu punya Prof. Sarwi yang UNES Pak. Prof. Sarwi dan Prof. Wianta itu kan memang pendahulu ya Pak. Pendiri tempat kami dan setiap semester masih kita paket begitu. Tapi datangnya tidak rutin kayak gitu ya Pak ya. Ibu siasati jadi dosen tamu saja Bu. Iya. Kalau yang tidak tetap yang gimana Pak? Kalau yang tidak tetap itu yang tidak diaskakan oleh yayasan Bu. Atau kalau di PTN itu bukan. Jadi kalau di PTN itu yang namanya dosen tetap itu PNS. Dengan dosen tetap non-PNS ada ya kalau istilah sekarang. Itu disebut dengan dosen tetap. Kalau hanya mengajar, hanya satu mata kuliah misalnya. Kalau kami agama Hindu tidak punya dosennya. Maka kita mengambil dari pendeta Hindu. Itu namanya dosen tidak tetap. Demikian juga yang agama Kristen. Misalnya tidak ada dosennya, kita ngambil. Maka itu dosen tidak tetap. Tetapi kalau dia di SK-kan oleh yayasan atau universitas. Maka dikatakan sebagai dosen tetap. Kalau macam Pak Wianto kan dia terdaftar di UNES Bu ya. Maka dia supaya tidak tetap di dosen tamu saja Bu. Kalau bisa sih ya. Di siasati jadi dosen tamu malah akan menambah poin. Menambah nilai. Oke, betul. Kemudian rekognisi atas kepakaran atau prestasi kinerja dosen. Maka kalau bisa itu 0,5. Artinya dari 12 dosen minimal 6 dosen itu pernah direkognisi dalam hal-hal misalnya penelitian kepakaran-kepakarannya di tempat lain. Jadi kalau bisa nanti memang sekali-sekali nanti Bu Jum memberikan kuliah tamu di kami Bu. Supaya direkognisi menjadi satu. Pernah dibicarakan dengan Pak Sarul Bu ya? Iya. Nanti sekali-sekali jadi dosen tamu di, karena yang diakui Bu kalau dia menjadi dosen tamu di Prodiang A atau unggul. Maka nanti sekali-sekali nanti Bu minta ke Pak Sarul jadi dosen tamu di sini Bu. Minimal 1 jam, 2 jam di depan mahasiswa kita itu sudah kami akui sebagai dosen tamu. Maka Bu bisa klaim sebagai rekognisi gitu ya. Itu memang perlu kerjasama Bu. Kalau tidak kita susah ya. Jadi saya juga dengan Pak Sarul begitu Bu. Waktu kami belum A, kami ke Unsri. Meminta jadi dosen tamu. Walaupun kita hanya setengah jam Bu memberikan pemaparan. Kami diberikan sertifikat, ada foto-foto. Itu kita klaim menjadi dosen tamu di sana. Itu adalah kalau tidak kerjasama itu tidak mungkin dilakukan. Olehnya itu kerjasama ini adalah sebuah peniscahayaan. Kemudian yang berikutnya kegiatan pelitian dosen yang relevan dengan bidang program studi. Kalau bisa maka yang ini RI-nya, rasio-nya itu harus 0,05. Jadi rasionya yang ini. Kemudian PKN-nya juga rasionya 0,05. Jadi kalau bisa yang internasional ini. Tapi kan kadang-kadang agak susah ya. Jadi rasio-rasio ini agak susah ya. Nanti kita cari di tempat lain ya. Ditutupi di tempat lain. Jadi kalau bisa nanti di program kerja kita ya mendorong dosen-dosen melakukan penelitian yang relevan. Jadi yang kalau ini adalah internasional, ya ada nasional, lokal ya. Jadi nilainya ada masing-masing ya. Jadi kalau yang internasional ya minimal 0,05. Kalau yang nasional 0,3. Artinya dari dosen 10 ya tiga orang harus ada ya. Kemudian yang PKM-nya juga seperti itu. Publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang program studi. Dalam tiga tahun terakhir ya kalau bisa ini 0,1. Maka skornya 4. Artinya kalau bisa semua dosen didorong untuk melakukan publikasi. Apalagi saya lihat Pak Firdaus kemarin sudah mengatakan ke saya bahwa di UNSIK sudah punya jurnal Sinta 5 Pak ya. 5 atau 4 Pak? 5 Pak. Semoga nanti saya naik lagi Pak menjadi 3 Pak. Ya insya Allah. Kalau sudah 3 panggil-panggil saya Pak ya. Komplikasi ya. Siap, laksanakan. Di kami juga baru Sinta 4 Pak. Ini baru proses penilaian dari 11 Juni kemarin. Eh, Juli. Ya mudah-mudahan bisa naik peringkat jadi 3 Pak. Amin. Kemudian artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir. Kalau bisa 0,5 ya. Jadi kalau bisa dosenya 12 ya yang disitasi setengahnya gitu. Nah, ini bisa disiasati kepada mahasiswa kita kalau bisa mereka menyusun artikel non-sitasi tulisan dosennya. Ini semacam pengerahan masa ya. Boleh Pak. Ini kan tidak dilihat sama orang ya. Caranya ya kalau bisa mahasiswa kita menulis merujuk ke artikel kita. Supaya kita punya rasionya tinggi. Kemudian luaran penelitian dan pengabdian itu harus lebih besar sama dengan satu ya. Jadi kalau bisa luarannya pengabdian ya harus ada yang minimal sama dengan satu ya. Ini penting ya bagi kita ya. Karena olehnya itu dosen harus mendorong penelitiannya dipatenkan, dibuatkan buku, atau dibuatkan monograf. Kalau orang-orang tari biasanya ada seni pertunjukan. Kalau kita orang fisika, kita menunjukkan alat ya. Namanya paten ya. Kalau orang tari menunjukkan tarianya. Kalau orang fisika menunjukkan alatnya dipatenkan ya. Jadi harus ada luaran-luaran penelitian yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Kemudian pengembangan dosen. Jadi harus ada pengembangan dosen. Jadi dosen yang sudah dokter didorong untuk menjadi guru besar. Yang belum dokter didorong menjadi dokter. Yang belum lektor didorong menjadi lektor. Ini adalah pengembangan dosen. Jadi tugasnya program studi dan fakultas adalah mendorong dosen supaya nilainya baik. Nah, tenaga kependidikan ini ya harus cukup. Jadi ini penilainya adalah kecukupan. Jadi harus ada kualifikasinya. Ada minimal, ada pustakawan, ada administrasi, ada teknisi. Harus ada S1, D3, D2, D1 maupun SMA. Jadi ini nanti penilainya biasanya hanya bicara tentang kecukupan. Kemudian ada laporan, kecukupan laporan. Kualifikasinya harus ada. Minimal harus ada pelatihan-pelatihannya dalam tiga tahun terakhir ya. Ini biasanya diminta. Kemudian keuangan. Biaya operasional kalau bisa 20 juta. Maka skornya 4. Kalau tidak sampai 20 juta, skornya tidak sampai. Olehnya itu, saya mendorong Ibu kerjasama dengan Pemda, Bu. Kalau dapat 200 juta, dapat 200 juta dibagi sekian mahasiswa akan menambah pendapatan program studi. Tapi sepertinya dananya juga tidak rata seperti itu, Pak. Kemarin kan sempat cerita sama istri Ibu di Magelang. Itu benar-benar juga ada. Jadi dari Pemdanya yang memberikan informasi, jadi memberikan informasi, jika ada, belikan seperti ini. Tapi rata-rata dananya sekitar 20 juta biasanya. Ada, Pak. Kalau di kami itu sampai di bawah 200, Pak. Jadi kalau 200 kan tender, Pak. Jadi kalau biasanya Pemda, supaya kita tidak tender, diturunkan menjadi 196, Pak. Jadi tidak tender ditunjuk langsung. Bisa dicoba itu nanti, Pak. Lumayan dananya. Nanti saya kirimkan contohnya. Siap. Siap memaksanakan. Kemudian dana penelitiannya kalau bisa 10 juta dalam tiga tahun terakhir. Maka skornya empat. Makanya kalau bisa ini dosen-dosen merata melakukan penelitian. Kalaupun tidak, nanti dosen bisa melakukan penelitian mandiri. Penelitian mandiri ini bisa dikonversi ke uang. Bisa. Jadi nanti kalau bisa. Kalau kurang penelitian yang didana oleh Pemda, oleh kementerian, oleh universitas atau fakultas, maka jalan satu-satunya adalah dosen ada penelitian mandiri. Dan ini dikonversi ke uang. Jadi misalnya penelitian mandiri melakukan penelitian di sekolah. Diuangkan saja, Pak. Kan Bapak ke sana jalan pakai mobil. Beli bensin, makan. Bapak punya tenaga dianggap sebagai profesional dihonor, Pak. Jadi bisa diuangkan semua. Walaupun itu pakai biaya sendiri. Supaya sampai 10 juta. Ini adalah siasat, Pak. Jadi ini siasat. Karena kita, apalagi Bapak dan Ibu, mungkin dana penelitiannya tidak sebesar yang di tempat lain. Maka siasatnya adalah dengan penelitian mandiri. Jadi di kami juga begitu, Bu. Kalau yang prodi-prodi non-except itu sangat susah mencari uang. Penelitian di luar. Maka jalan satu-satunya adalah mereka membuat penelitian mandiri. Dikonversi ke uang. Karena tenaga kita diukur dengan uang. Artinya walaupun tidak dihonor, anggap saja kita ini bekerja dihonor. Berapa? Itu bisa diuangkan. Supaya kita mencapai 10 juta per dosen. Kalau bisa per tahun. Jadi dalam satu semester, satu dosen, dua penelitian mandiri, kan 5 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi kalau penelitian mandiri itu nilai wajarnya adalah 5 juta. Jadi kalau satu tahun ada dua, maka 10 juta. Cukup. Kemudian pengabdian masyarakat harus 5 juta. Ini kalau Bapak-Ibu melakukan penyuluhan di sekolah, pelatihan, walaupun tidak ada uangnya, ini bisa dikonversi ke uang. Menjadi penelitian mandiri. Dalam satu semester, 2 juta setengah, kalikan 2 dapat 5 juta. Ini adalah siasat supaya kita memperoleh nilai. Kemudian yang berikutnya, realisasi investasi. Ini harus memenuhi sarana-sarana harus 3, supaya skornya 4 harus 3,5. Nanti di butir-butir di matriknya terlihat. Mungkin seterusnya sampai 69, saya akan langsung masuk ke, ini yang nilainya besar ya, di proses pembelajaran. Karena ini nilainya 19, ya. Indikator apa? Bobotnya. Cukup besar. Bobotnya. Pendidikan. Jadi di sini nanti kurikulum, itu adalah, kalau bisa kurikulum kita melibatkan pemangku kepentingan dalam evolusinya. Dan pemutahirannya. Kemudian kesesuaian capaian pembelajarannya dengan lulusan dan renjang KKNI. Jadi ini maka mau tidak mau, Bapak Ibu kurikulumnya harus KKNI atau OB, ya. Harus KKNI atau OB. Dan nanti harus memfasilitasi mahasiswa merdeka belajar kampus merdeka. Ini harus ada. Makanya Bapak Ibu sedang kita bersama-sama menggarap, saya agak lambat kemarin mereview, Bapak Ibu mohon maaf. Karena di sini kami tiap malam itu Zoom. Zoom, tasnya jadi saya kadang-kadang belum sempat. Nanti makanya agak lambat mungkin, nanti malam baru saya kirim contoh-contoh proposal yang BEMDA dengan perbaikan kurikulumnya. Kalau lambat sedikit, bersabar, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kami agak telat sedikit. Jadi kalau bisa nanti memang kurikulumnya harus KKNI. Kemudian ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan CPL atau capaian pembelajaran. Jadi nanti harus jelas keterkaitan antara mata kuliah dengan bahan kajian, dengan CPL. Jadi harus jelas. Nanti matriknya harus jelas. Kemudian pembunuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Jadi memang kemarin kita sudah mencoba membuat RPS yang mengedepankan partisipasi mahasiswa, yaitu case study dan team-based project, maka ini adalah dalam mendukung sembilan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran. Jadi harus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Jadi kalau bisa kurikulum kita memenuhi ini supaya nilainya skompat. Yang berikutnya adalah dokumen harus ada, yaitu RPS. Makanya Bapak-Ibu, nanti Ibu Tua Prodi mendorong dosen-dosen membuat RPS. Kalau bisa 70 mata kuliah semuanya RPS-nya sudah case study dan team-based project. Kemudian kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi nanti isi materinya sesuai dengan RPS, maka di sini dibutuhkan evaluasi di kelas. Jadi ada namanya jurnal pembelajaran. Ini harus supaya ketahuan kedalaman dan keluasannya. Kemudian interaksi dosen-mahasiswa, pemantauan kesuaihan proses terhadap rencana pembelajaran. Ini nanti akan memakan bobotnya 19, sangat besar. Ini semua yang harus diperhatikan. Kemudian proses pembelajaran terkait dengan penelitian harus mengacu pada SNDP. Jadi nanti kalau bisa Bapak-Ibu ada penelitiannya, maka hasil penelitiannya kalau bisa menjadi salah satu materi di dalam pembelajaran. Jadi misalnya Bapak-Ibu melakukan penelitian penelitian tentang pemetaan pendidikan di Wonosobo. Maka itu bisa menjadi mata kuliah, bagian dari mata kuliah mungkin MBS, manajemen berbasis sekolah. Dan sebagainya itu kalau bisa, hasil penelitian Ibu dimasukkan ke dalam pembelajaran minimal satu kali atau dua kali pertemuan. Kemudian pembelajarannya harus ada praktikumnya, ada praktik bengkel, dan praktik lapangan. Ini harus 20%. Harus ada yang melakukan praktik. Kemudian ada MONEF. Ada MONEF pembelajaran. Jadi di sini nanti isinya harus ada pembelajaran karakteristik, perencanaan, proses pembelajaran, beban belajar, dan bagaimana mahasiswa memperoleh capaian yang diinginkan. Jadi di sini fakultas melalui penyaminan mutu harus ada monitoring. Penilaian pembelajaran. Jadi di sini penilaiannya harus merujuk kepada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian pelaksanaan penelitiannya, instrumennya harus bisa melakukan dengan observasi, bisa partisipasi, bisa unjuk kerja, bisa tes tertulis, bisa tes lisan, bisa angket. Kemarin waktu Bapak-Ibu menyusun RPS, saya lihat sudah ada observasinya, ada unjuk kerjanya, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada angket, dan lain-lain yang berhubungan dengan penilaian. Jadi nanti pada saat diakreditasi, Bapak-Ibu semua sudah lengkap. Kita sama-sama mempersiapkan untuk itu. Kemudian instrumennya, jadi harus mempunyai kontrak, rencana penilaian itu harus dijelaskan di kontrak. Sesuai kontrak. Ada umpan balik, ada dokumentasinya, ada prosedurnya, ada pelaporannya. Nanti semua akan dihitung. Jadi tujuh unsur itu harus dipenuhi dalam menilai mahasiswa. Kemudian, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Jadi kalau bisa, nanti hasil penelitian dan pengabdian dan Ibu dan Bapak itu kalau bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah yang diajarkan. Sebagaimana tadi contoh misalnya, kerjasama dengan PMDAT tentang pemetaan pendidikan, maka bisa masuk di mata kuliah MBS. Misalnya saya meneliti tentang sel surya, maka saya bisa masukkan di mata kuliah ZAPADAT. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, maka bisa masuk di mata kuliah metodologi penelitian, namanya penelitian kualitatif. Jadi yang seperti itu nanti bisa menjadi satu bagian dalam perkulian. Kemudian, suasana akademik. Jadi kegiatan ilmiahnya kalau bisa ada, terjadwal. Jadi kalau bisa nanti dalam satu semester minimal dua, tiga kali ada namanya kegiatan ilmiah. Bisa saja kuliah tamu, bisa saja kuliah dari dosen yang ada di situ. Jadi tiap bulan kalau bisa, dalam satu semester tiga, empat kali. Atau lebih bagus lagi, tiap bulan ada kegiatan ilmiah. Kalau mau empat, tiap bulan. Kalau mau tidak empat, dua bulan sekali. Kemudian tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Jadi ini harus 75%. Ini biasanya ada tingkat kepuasan mahasiswa ada diuji dulu. Angketnya diuji dulu. Setelah itu, kalau bisa nilainya harus 75%. Kemudian ada tindak lanjut. Pengukuran kepada mahasiswa. Jadi setelah kita nilai, berikan kumpan balik dari mahasiswa, hasilnya kita gunakan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan. Kemudian yang berikutnya, ini indikator kinerja utama untuk penelitian. Jadi kalau bisa, penelitiannya harus mempunyai empat standar. Jadi membeli peta jalan, dosen dan mahasiswa melakukan penelitian, kemudian melakukan evaluasi kesesuaian, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Dan kurikulum. Jadi kalau bisa, nanti Bapak-Ibu, kalau punya penelitian, namanya penelitian payung. Jadi kalau bisa, Bapak-Ibu punya penelitian payung. Misalnya, meneliti tentang peta pendidikan di kota, Wanosobo. Mungkin mahasiswa-Ibu bisa perkecamatan. Atau ada mahasiswa lain per desa, nanti dijadikan satu, menjadi satu kabupaten. Itu namanya payung, payung penelitian. Dan kalau bisa, ya mahasiswa terlibat di dalam penelitian itu. Kalau bisa, itu 20 persen mahasiswa terlibat di dalam penelitian dosen. Jadi kalau ada 12 judul, maka minimal 5 judul itu, berapa kalau 20 persen dari 12 ya? 2,4 ya. Atau harus 3 judul ya. Harus ada melibatkan mahasiswa. Jadi ini penelitian, harus 25 persen, bukan 20 persen ternyata. 25 persen. Jadi kalau 12, harus 3 ya. Maka baru skornya 4. Kemudian relevansi pengabdian, itu harus memiliki 4 unsur. Jadi unsur, ada peta jalannya, ada melibatkan mahasiswa, ada evaluasinya, ada menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan kurikulum. Ini juga 25 persen. Pengabdian juga harus melibatkan mahasiswa. Jadi Bapak-Ibu, kalau melakukan pengabdian di sekolah, kalau bisa, mahasiswa terlibat di dalam tim penelitian atau tim pengabdi. Kalau bisa, kalau 12, 3 pengabdian melibatkan mahasiswa. Syukur-syukur semuanya. Kemudian luaran dan capaian tridama, ini harus ada 3 aspek. Aspek keserbaucupan, kedalaman, dan kebermanfaatan. Dan seterusnya, IPK lulusan harus 3,25 supaya 4. Kalau di bawah itu, maka skornya tidak 4. Prestasi dalam bidang akademik, 3 tahun terakhir, memang kalau bisa ada internasionalnya, minimal 0,1. Jadi dari sekian mahasiswa, ada 1. Maka ini bisa langsung, tapi 0,1 persen, jangan takut. Jadi bukan 1 persen, 0,1 persen. Jadi kalau dari, kalau 1 persen kan 1 dari 100. Berarti kalau 0,1 persen berarti 1 dari 1000. Jadi memang bisa, ini bisa 4 ini kalau, bisa skor 4. Oke. Kemudian di bidang non-akademik juga sama, tetapi di sini rasionya 0,2 persen. Masa studi, kalau bisa, diusahakan jangan lebih dari 4,5 tahun, supaya masih skor 4. Kelulusan tepat waktu, kalau bisa 50 persen. Ya sama dengan yang lama ini ya. Yang lama juga 50 persen. Kemudian keberhasilan studi, 86 persen. Jadi kalau bisa, misalnya mahasiswa yang masuk 100, kalau bisa yang lulus 85. Yang DO 15 tidak apa-apa. Ya, artinya secara garis besar. Kalau syukur-syukur, kalau dari 100 keluar juga 100. Tapi kalau tidak bisa ya, misalnya ada yang keluar di tengah jalan, ada yang DO, maka paling maksimal itu DO-nya hanya 15 persen. Kemudian tracer. Ya ada tracer. Dan tracer ini harus terpusat dan terkoneksi dengan dikti. Kemudian berikutnya waktu tunggu lulusan. Ya kalau mau skor 4 harus lebih kecil 6 bulan. Dan ini adalah menjadi syarat unggul. Jadi kalau mau unggul harus 3,5. Berarti antara 6 sampai 9 bulan. Kalau mau skor 4, 6 bulan. Tapi ini kan sangat susah ya. Maka kalau bisa, waktu tunggunya 6 sampai 9 bulan supaya skor kita berada di 3,5. Ini syarat unggul. Kemudian kesesuaian bidang kerja, kalau bisa 60 persen. Jadi dari 100 orang, maka alumni kita 60 persen minimal harus jadi guru atau mengelola lembaga pendidikan dan sebagainya. Kalau lebih kecil dari itu, maka skornya tidak 4. Kemudian tingkat dan ukuran tempat kerja. Kalau nasional, ya, jadi kalau bisa. Nah ini skornya dapat 4 itu kalau dia 0,8. Jadi kalau ini kan harus 3,5 ya. Karena kalau dia 0,8, maka dia hanya 3,8. Jadi kalau contoh ini ya. Misalnya tingkat nasional 34. Di badan usaha tingkat nasional. Apa internasionalnya 34. Atau nasional 34. Kemudian badan usaha 12. Kemudian di badan usaha, di wilayah misalnya 110. Sementara jumlah lulusannya 120. Maka ini bisa skor 4. Ini adalah hitung-hitungan. Nanti saya akan perbaiki ini. Kayaknya ada salah hitung ini. Ada salah hitung ya. Jadi kalau mau skor 4, nanti cara menghitungnya bisa dilihat di matrik. Kemudian publikasi ilmiah mahasiswa. Kalau bisa publikasi, kalau jumlahnya mahasiswa 500, maka nasionalnya 4, yang nasional tidak terkretesi 4, yang internasional 4, yang internasional berikutasi 1, yang lainnya biar 0, tidak apa-apa. Ada lokalnya 4. Kalau jumlah mahasiswanya 500, maka skornya bisa 4. Kemudian luaran penelitian PKM mahasiswa, baik yang mandiri atau bersama dosen, dalam 3 tahun, kalau ada patentnya langsung 4 ini. Tapi kalau tidak ada patent minimal, buku yang ber-ISBN 1, maka skornya 4. Jadi, yusahkan Bapak-Ibu mendorong mahasiswa me-ISBN-kan buku, membuat buku bersama-sama dengan dosennya untuk di-ISBN-kan, supaya skornya ada 4. 67, analisis SWOT. Ini harus memiliki 4 aspek. Ada identifikasi, keterkaitan, merumuskan strategi, dan menghasilkan program. Kemudian 68, program pengembangan, kapasitas fakultas, kebutuhan fakultas, rencana fakultas, aspirasi dari pemangku penudingan, baik internal maupun eksternal, dan program yang berkelanjutan. Dan 69, fakultas atau UPPS memiliki kebijaksanaan tentang ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. Ini adalah 69 butir yang akan dinilai dalam 9 kriteria. Kalau kita mengunggul, maka diusahakan nilainya, skornya semuanya 4. Oke, kemudian sedikit lagi ada tambahan. Terima kasih. Sudah kelihatan, Ibu? Belum. Belum ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak-Ibu kalau mau membuat akreditasi yang 9 kriteria. Jadi, di pendahuluan, itu harus ada SK Rektor tentang penyusunan evolusi diri, bukti kaitan LED dengan rencana pengembangan, SK Rektor tentang tim penyusun, bukti keterlibatan semua unit yang ada di BPS dan pembangunan. Ini banyak, nanti saya kirimkan saja, karena nanti harus disiapkan semua SK-SK-nya ini sebelum kita menyusun LED. Atau sambil menyusun LED, kita siapkan. Jadi, ini ada tiap kriteria. PT Rektor 7 harus ada ini, ada ini, ini nanti saya kirimkan saja, tidak perlu saya bacakan di sini. Ini cukup jelas. Oke, mungkin itu saja. Barangkali Bapak-Ibu sekalian bagaimana menyiapkan akreditasi prodi yang unggul di program studi pendidikan fisika baik UNSIG, KONOSOMO, dan FKIP Untat Palo. Terima kasih. Silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan. Semoga Pak Fir, Bu Tia dulu. Saya mengikuti dulu saja, Bu Mendengarkan. Semoga. Bu Intan, Bu Intan kok enggak bergabung, Bu Tia? Saya enggak tahu, Bu. Oh iya, kalau diundang berarti kalau enggak bisa bergabung, ada acara, Bu. Ini kan ada acara di tempatnya Bu Nurul. Kemarin bilang ada resepsi, yang kemarin bilang izin itu. Iya, ternyata Bu Nurul. Terima kasih sekali, Pak Darsikin. Luar biasa pemuparannya. Sudah memberikan banyak informasi terkait akreditasi. Pertama, ini kriteria sembilan, yang memang baru untuk kita. Meskipun ada beberapa kesamaan, tetapi tetap pada dasarnya, kriteria yang tujuh standar sama yang kriteria sembilan ini memang cukup berbeda. Terutama terkait tentang capaian-capaian tadi. Jadi memang persiapan kita kan, kalau yang tujuh standar, itu bisa kita siasati ya. Maksudnya, mudah-mudah kita siasati. Tetapi untuk yang sembilan kriteria, karena ini basisnya outcome, jadi harus memang bertahap prosesnya. Jadi tidak instan. Mungkin misalkan ini tahun pertama kita siapkan, sampai tahun ketiga, sampai tahun keempat. Ini, Pak, berkaitan tentang ini, publikasi. publikasi dengan mahasiswa. Ini baiknya, untuk penulis pertama, itu dosennya atau mahasiswanya, Pak? Ini yang berkaitan untuk yang mahasiswanya nanti, maksudnya. Untuk yang C4, kalau tidak salah, ke mahasiswaan tadi. Oke. Langsung saya jawab, Pak. Oke. Maturnon, Pak. Pertanyaannya, jadi kalau yang mahasiswa, yang namanya publikasi, kalau bisa yang di depan mahasiswa, Pak. Oke. Oke. Jadi, kalau minimal, kalau dia skripsinya adalah bagian dari penelitiannya, maka nama di depannya adalah mahasiswa, Pak. Supaya dia menjadi luaran mahasiswa. Dan, Pak, Bapak bisa klaim sebagai luaran Bapak juga, Pak. Karena bagian dari penelitian. Iya. Benar sekali. Berarti memang diusahakan, yang pertama, untuk namanya kan mahasiswa. Jadi, ini juga berkaitan untuk yang patent. Semisal ini kami mengajukan patent. Misalkan itu karya mahasiswa. Jadi, untuk yang nama pertama, mahasiswa gitu, Pak. Nama pertamanya. Oke. Oke. Kemudian, mohon izin, Pak. Bu Jung sama Pak Darzikin. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan, terkait tentang akreditasi. Ini, kebutuhan lab ini, Pak, yang ingin saya tanyakan. Mungkin tadi kan juga belum terlalu disinggung, terkait tentang lab. Mungkin kalau di Untat, labnya kan besar, karena kan memang ada yang fisika murni juga di sana. Kalau di sini kan, fisikanya kan pendidikan fisika. Jadi, tidak cukup besar. Tidak cukup besar labnya, dan tidak cukup banyak juga untuk kegiatan pragninya. Ini menurut Jendengan gimana, Pak? Ada, ada apa istilahnya ya, batas minimal atau kriteria minimal, atau pemenuhan minimal, terkait tentang praktikum dan labnya, Pak? Terima kasih, Pak. Selamat menjawab, Pak. Oke. Jadi, kalau lab itu, Pak, minimal CPL di dalam mata kuliah, itu bisa tercapai, Pak. Jadi, misalnya di mata kuliahnya mahasiswa harus mampu melakukan apa, maka harus disediakan labnya, Pak. Jadi, bukan besarnya, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhan, Pak. Jadi, CPL-nya apa, kegiatannya apa, sarannya apa itu. Jadi, misalnya mahasiswa mampu melakukan praktikum listrik manet, misalnya gitu ya, Pak. Atau melakukan praktikum tentang hukum kolom. Ya, maka di dalam laboratorium itu harus ada peralatan atau kit yang berhubungan dengan hukum kolom, misalnya gitu. Misalnya di mata kuliah listrik manet ada begitu. Ada di mekanika, mahasiswa memahami atau bisa mempraktikkan bandul visis gitu ya, atau apalah, makanya. Maka, Bapak harus sediakan di lab itu ada bandul visis, misalnya, dan sebagainya. Jadi, tidak, bukan masalah besar dan tidaknya, tetapi adalah mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan, Pak. Jadi, kalau bisa, lab-nya adalah sesuai dengan CPL yang diinginkan. Jadi, kalau di fisika modern, misalnya mahasiswa memahami tentang apa gitu ya, maka kita harus sediakan alat. Kit tentang gitu. Misalnya, kalau optik, misalnya mahasiswa memahami ini, maka kita harus punya laboratorium yang ada ruang gelapnya, misalnya. Jadi, seperti itu, Pak. Jadi, tergantung dari CPL di dalam mata kunda itu. Jadi, CPL-nya itu apa? Tujuannya itu apa? Kegiatannya apa? Sarananya apa? Jadi, sarananya itu yang harus disediakan supaya bisa menunjang CPL yang diinginkan. Berarti, basisnya itu DPL tadi, sebagai dasar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait sarana-prasarana, dan sebagainya tadi. Untuk sementara, mungkin saya itu dulu. Saya ini sambil mendengarkan nanti diskusi dari Bu Jum sama Pak Darsikin. Ya, monggo Bu Jum. Ini sambil bingungan, ngapunan. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak Darsikin. Luar biasa. Banyak hal yang kita dinyatkan, Pak Firia, harus menyiapkan ini, harus melakukan ini, itu. Hanya, tadi sih beberapa sudah saya tanyakan. Tapi, mohon maaf ya, Pak, nanti kalau saya banyak pertanyaan. Yang pertama ini, Pak, terkait dengan visi dan misi, ini kan berbasisnya UPPS ya, Pak, ya? Jadi, bukan berbasis Prodi. Jadi, untuk visi ini, saya pernah mendengar, kalau visi punya fakultas, nanti kan berarti visi kelembagaan, sedangkan visinya Prodi, itu kan visi keilmuan. Nah, itu. Itu gimana, Pak? Maksudnya, saya masih, Anu, masih belum bisa membedakan secara jelas, ini visi kelembagaan, ini visi keilmuan, gitu, Pak. Jadi, kalau visi keilmuan, kan biasanya berbasis program. Makanya yang melaksanakan adalah program studi. Jadi, kalau melakukan penelitian, itu adalah visi Prodi, tetapi kalau menyelenggarakan, itu adalah visi kelembagaan. Biasanya begitu, Bu. Beda di kata-kata, apa? Orang bilang kata-kata operasionalnya, ya. Jadi, kalau di fakultas dibilang menyelenggarakan kerjasama, maka tugasnya Prodi adalah menjalin kerjasama, gitu, ya. Jadi, kalau Prodi bukan kerjasama, tetapi kesepakatan implementasi, melakukan implementasi kerjasama, Bu. Jadi, bedanya itu. Kalau fakultas adalah menjalin kerjasama, maka kita adalah melakukan, melaksanakan implementasi kerjasama. Jadi, beda di kata-kata operasional. Jadi, namanya visi keilmuan dengan visi fakultas, atau UPPS. Begitu. Ya, berarti kan visi kami perlu diubah, Pak. Tidak, Pak. Kalau bisa diubah sebelum dikirim akribitasinya, kan. Ya, memang rencananya kan untuk perumusan visi-visi kan kita tetap melibatkan stakeholder, Pak, biar banyak masukkan. Kemudian, yang kedua, untuk SOTK, struktur organisasi dan tata kelola, karena UPPS, itu SOTK-nya itu fakultas atau PRODI atau fakultas dan PRODI, Pak. Batasannya gimana, Pak? Ya, jadi kalau yang UPPS atau fakultas itu dia yang memiliki sumber daya, Bu. Jadi, yang membuat itu biasanya UPPS. Tetapi, kalau akribitasinya misalnya PRODI yang mau diakribitasi, nanti di dalamnya ada khusus untuk fisika. Jadi, globalnya adalah fakultas FITK, nanti di dalamnya ada khusus pendidikan fisika. Sehingga maka di dalam akribitasi ini nanti semua PRODI harus terlibat. Karena untuk mengisi yang fakultas, itu kan harus PRODI semua ada. Nanti kalau yang mau diakribitasi, itulah yang khusus. Di dalam penjelasan yang khusus, ada yang untuk khusus PRODI. Jadi, yang ditonjolkan PRODI itu yang mau diakribitasi. Jadi, ada gambaran umum fakultas, setelah itu PRODI yang mau diakribitasi. Itu yang ditonjolkan. Jadi, yang kriteria baru seperti itu. Ini berarti kan masih sama dengan yang tujuh standar, yang bagian ini. Kalau tujuh standar kan ada borang fakultas, berarti semua harus ngisi apa? Harus kumpulan dari semua PRODI. Berikutnya terkait dengan kerjasama, Pak. Kerjasama itu, kalau kami itu kan memang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang karena keterbatasan ini ya, Pak. Mohon maaf. Kami swasta di pelosok desa itu untuk masalah anggaran itu masih sangat minim sekali. Jadi, kadang kegiatan itu buat kami itu bukan untuk menghabiskan dana, tapi untuk mencari dana. Pernah kami itu disampaikan oleh salah satu mitra itu kerjasama yang berlaku itu di tingkat fakultas. Kalau kerjasama di tingkat PRODI itu tidak berlaku. Ini saya ragu kalau ada pendapat seperti ini. Yang saya pahami ada kerjasama tingkat universitas, kemudian fakultas, kemudian PRODI yang langsung pada implementasi teknisnya. Ini seperti apa, Pak? Ya. Memang kalau kerjasama, Ibu, itu tingkat universitas. Jadi, kalau kerjasama itu antarektor. Rektor dengan bupati, rektor dengan gubernur. Itu yang menandatangan itu. Tetapi, kalau di fakultas namanya MOA, Bu. Memoran Agreement. Kemudian, kalau di fakultas namanya KAIKA. jadi seperti itu, Ibu. Istilahnya, yang melakukan MOU adalah universitas, yang melakukan MOA adalah fakultas, yang membuat KAIKA adalah program studi. ini terkait dengan Pak, kerjasama dengan Untat. Kemarin memang saya sama Pak Sahrul, saya sudah minta lama untuk MOA-nya dinaikkan ke tingkat universitas. Tapi, ada MOA-antarprodi itu ada, Pak. Terus ada KAIKA sendiri itu ada, tapi antarprodi. Terus, ini belum ada kelanjutannya sepertinya. Nanti saya coba tanyakan ke Pak Sahrul, Pak, tentang kelanjutannya itu. Oke, oke, oke. Kemudian, berikutnya, tadi, pas yang bagian ini, ya Pak, saya pas ke belakang tadi. Yang, apa, kinerja yang melampaui standar nasional dikti, Pak. Jadi, kalau yang lama kan, yang lama kan 24 kriteria itu, ya Pak, ya? Ya, ya. Yang dimaksud melampaui ini, nah, ini berbagai persepsi, ya. Apakah ketika ada ciri khusus perubahan tinggi di tempat kami, kayak Sanrenan, gitu. Itu termasuk melampaui ataukah sama di bagian misalnya pendidikan yang standar. Maksudnya, melampaui ini yang seperti apa, Pak? Secara teknisnya. Jadi, kalau melampaui itu kan bisa kuantitatif, bisa kualitatif, ya. Jadi, kuantitas itu berarti banyaknya, ya. Jadi, kalau yang didiktikan 24, maka kita bisa menambahkan menjadi 30. Contohnya, standar visi-visi, standar kepesantrenan, atau apa istilahnya, Bu, di situ? Apa? Standar tentang ciri Quran, gitu ya. Misalnya, ya. Standar tentang Mars. Ada kan standar tentang logo unsik. Itu kan ada standarnya, Bu, ya. Itu tambahan, Bu. Itu bisa masuk ditambahkan. Itu namanya IKT. Ya, itu namanya yang kuantitatif. Ya, itu tambahan. Berarti yang tadinya 24, jadi ditambah menjadi 28, 29, 30, tergantung, Bapak-Ibu. Ya, jadi bisa standar visi-visi, standar pamong, standar tentang penerimaan dosen yayasan. Itu bisa dimasukkan, Bu. Ya, itu menjadi standar tersendiri, ya. Ini standar tentang misalnya apa, yang lain-lainnya, ya. Jadi kalau kami ada standar tentang Mars, apa, Mars Universitas, standar tentang bendera, standar tentang logo, itu ada. Jadi, jadi kami 30, ada tambahan 6, ya. Itu namanya kuantitas. Yang kualitas adalah misalnya di SNDG mengatakan IPK minimal 2,5. Maka fakultas atau universitas bisa menjadi IPK minimal 2,75. Untuk sarjana atau diploma kalau nggak salah itu, ya. Nanti dilihat aja. Nanti fakultas bisa 3,0. Prodi bisa tambahannya menjadi 3,25 sesuai dengan kriteria 9 harus 3,25 supaya skornya 4. Kan begitu, Pak. Itu namanya kualitatifnya, Bu, ya. Oke, ya. Sampai, sangat jelas. Berikutnya tadi apa ya? Yang bagian pengukuran ini, Pak. Pengukuran kepuasan langgang. Iya, pengguna ya. Pengguna lulusan. Oke. Ini kan ada penegasan tersendiri, ya, Pak. Nah, nanti mohon di ini, Pak. tadi sebetulnya sudah ada ini ya, apa namanya? Kriteria. Kriteria. Kan berbeda, Pak. Kriteria tadi dengan pengguna lulusan kan berbeda. Beda-beda. Yang pengguna, ini yang pengguna lulusan dulu. Tadi sudah ada ini sebetulnya ya, Pak. Sudah ada kriterianya ya. Cuma tadi untuk instrumen atau matriknya itu kita memang harus membuat sendiri atau ada standar dari dikti gitu, Pak? Atau diuntat seperti apa? Ada, ada. Ada standarnya kalau tidak salah nanti ada saya sudah kirimkan, Bu. Di dalamnya itu apa semua yang dinilai? Ada. Jadi ada namanya tangible, intangible, apa macam-macam. Ada sembilan kalau tidak salah. Nanti ada di saya kirim itu. Jadi ada kepuasan itu tentang sarana, kepuasan. Ada sembilan. Nanti kalau tidak ada di sembilan kriterian nanti saya akan kirimkan contohnya, Bu. Tapi saya cari dulu. Kalau yang treasure study itu, Pak, kami kan kemarin sudah diskusi sama teman-teman di tim itu mulai menyebarkan setiap dua tahun tetapi beda sasaran. beda angkatan yang kita treasure. Ada pembedaan untuk yang setuju standar dengan sembilan kriteria ini, Pak? Ya. Sebenarnya kan isinya sama, Bu. Cuma kalau yang sekarang kan nanti setelah dua tahun mereka lulus baru di treasure, Bu. ini pertanyaannya kan sama. Berapa lama Anda mendapatkan pekerjaan? Bekerja di mana? Berapa penghasilannya? Kan itu ada semua itu kalau nanti. Jadi isinya hampir sama ya, Pak? Ya. Oke. Hari saya sementara itu, Pak. Terima kasih sekali. Moga teman-teman. mungkin begini, Bu. Saya mohon maaf. Saya ini jam sepuluh di sini. Jam sebelas sudah ya? Jam sebelas siapa? Jam sebelas ada pembekalan, Bu. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Bu. Nanti boleh sambil kita diskusi lewat WA. Saya sudah kirimkan, Bu. Yang materi tadi dengan nanti akan saya carikan yang penilaian itu ya. Saya akan kirimkan. Saya cari dulu karena ada agak kacau saya punya administrasi perfailan ini. Iya, Pak. Oke. Jadi ini saya akan kirimkan, Bu. Ya, mungkin karena ini sudah mendekati jam 11, saya akan pindah channel lagi, Bu. Mohon maaf. Saya akan akhiri pertemuan kita pada pagi ini, menjelang siang. Sekali lagi mohon maaf, Bu, untuk hari ini saya agak buru-buru ya. Hanya dua jam ya. Biasanya kita sampai jam 12, ini sampai jam 11. saya ada kegiatan lain yang bersamaan. Jadi, mohon maaf. Nanti file-file-nya akan saya kirimkan. Contoh drafting part ini nanti, Bu. Fathia saya akan kirimkan. Tapi saya cari dulu, saya share dulu di komputer saya. Terima kasih, Bu. Mungkin karena sudah jam tinggal satu menit lagi, saya akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.